Mantan Menteri SDM Jero Wacik sempat meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga mantan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, agar membantu dirinya memperoleh penangguhan penahanan. Menurut Yusuf Kala, ia akan membantu Jero memberikan pembelaan bila ada unsur-unsur yang keliru dalam kasus Jero Wacik. Namun jika KPK memiliki alat bukti yang cukup, maka pembelaan dilakukan di pengadilan. Kalau sudah masuk ranah hukum seperti itu, tentu kalau memang ada unsur-unsur yang keliru kita bela. Tapi kalau memang KPK dapat membuktikannya, ya tentu di belaannya di pengadilan.